Intro Dengan melakukan konvoy menuju depan kantor Balai Kota Cerbon serta DPRD Kota Cerbon, kamis pagi, ratusan driver OJOL ini gelar aksi solidaritas dukungan kemerdekaan untuk Palestina. Selain membawa bendera Indonesia, mereka juga membawa dan mengibarkan bendera Palestina. Di depan gedung DPRD Kota Cerbon, mereka melakukan orasi secara bergantian. Dalam orasinya, mereka prihatin atas apa yang dialami bangsa Palestina atas kebiadaban Zionis Israel yang memperbardir kota Gaza Palestina yang mengakibatkan ribuan warga Palestina tewas termasuk anak-anak. Para driver OJOL ini pun mengutuk keras kekejama Israel di Palestina. Selain berorasi, para driver OJOL ini melakukan penggalangan dana untuk warga Palestina. yang saat ini tengah tertindas. Ini menunjukkan bahwa kami peduli dengan negara Palestina. Ya ini adalah bentuk damai kami, ini bentuk dukungan kami, ini adalah bentuk perjuangan kami. Orang lebih 700 yang mengikuti acara Bela Palestina ini, Pak. Di wilayah Cerbon? Ya, di wilayah Kota Cerbon dan kami juga acara ini sudah berjalan dari kemarin. Kami sudah melakukan donasi di beberapa titik Rampung Merah, yaitu penggalangan dana. Alhamdulillah, selama 2 jam penggalangan dana di Begurama Muntur Bangung Merah ini, kami sudah terkumpul sekitar 12.297.400 rupiah. Terima kasih juga kami ucapkan kepada masyarakat, Kota Cerbon yang telah mendonasikan melalui pergiatan penggalangan dana donasi bersama OJOL. Usai berorasi, ratusan driver OJOL ini melakukan penggalangan dana serta doa bersama. Total yang berhasil dikumpulkan dari driver OJOL dan sumbangan masyarakat terkumpul sebanyak lebih dari 13 juta rupiah langsung diberikan ke pihak Basnas Kota Cerbon untuk disalurkan ke Palestina.